Anjir yang disebabkan hujan lebab yang melanda kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan tidak hanya membuat masyarakat sulit beraktivitas. Satwa liar jenis ular juga terusik dari habitannya sehingga masuk ke rumah warga. Seperti yang terjadi di komplek perumahan di Jalan Akasia, Gang Ramin, Kejumpatan Pangkalan Kerinci. Satu di antara rumah warga di sana dimasuki ular sanca sepanjang hampir 6 meter. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, ada Johanes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Johanes. Halo Dea dan Tribuners. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi dari temuan ular piton atau sanca ini ya tadi disebutkan dan bagaimana juga proses evakuasi yang cukup menyulitkan? Baik Dea, selama dua pekan terakhir Kabupaten Palalawan khususnya kota Pangkalan Kerinci dilanda oleh hujan keras dan curah hujan yang cukup tinggi hingga mengakibatkan banjir serta genangan air di berbagai lokasi termasuk di kota Pangkalan Kerinci. Salah satunya ada di perumahan di Jalan Akasia, Gang Ramin, tepatnya pada hari Rabu dini hari yang lalu tanggal 27 Oktober, sekor ular sanca berukur hampir 6 meter masuk ke atap rumah warga. Hal itu diketahui ketika pemilik rumah membuka pintu belakangnya dan mendapati seekor ular yang sudah bertengger di atas rumahnya. Alhasil melalui informasi yang didapatkan itu warga tersebut menghubungi petugas damkar yang ada di markasnya dan untuk datang ke rumahnya. Alhasil 6 orang petugas damkar, personil damkar yang menggunakan alat dan pakaian safety khusus mengevakuasi ular tersebut dari atap rumah warga. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit hingga sempat melilit tangan daripada salah satu personil daripada petugas damkar. Demikian, Leah. Oke, setelah berhasil dievakuasi ular sanca sepanjang hampir 6 meter ini, bagaimana selanjutnya yang dilakukan oleh pihak yang mengevakuasi? Apakah dilepasliarkan atau bagaimana? Baik, setelah petugas damkar berhasil menangkap ular tersebut dan memasukkannya ke dalam garung, kemudian membawa ke markas daripada Satpol PP dan Damkar. Selanjutnya, petugas Satpol PP dan Damkar melakukan lepasliar terhadap satwa ular piton sepanjang 5-6 meter ini ke lokasi yang aman dan jauh dari permungkinan penduduk. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh petugas damkar ketika mengevakuasi atau mengamankan seekor ular yang sampai masuk ke rumah warga di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Kota Pangkalan Kerinci. Demikian, Leah. Oke, Rekan Johanas, apakah petugas sempat menyampaikan imbauan mereka terkait akan bahayanya nantinya binatang buas ataupun yang berbahaya saat banjir yang mulai terjadi di Pelalawan ini? Baik. Sampai saat ini, petugas ataupun personil dari Kota Satpol PP dan Damkar serta PMK Pelalawan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu uspada pada saat musim hujan saat ini. Karena ketika curah hujan tinggi mengakibatkan banjir, tentu banyak satwa liar ataupun binatang-binatang buas yang keluar dari habitatnya karena terganggu dengan banjir. Seperti yang terjadi pada hari Rabu yang lalu hingga seekor ular piton keluar dari sarangnya sampai ke atap rumah warga. Hal-hal tersebut bakal akan terjadi ke depannya sehingga masyarakat diminta waspada dan selalu memantau kondisi sekitarnya. Dan apabila ditemukan hal serupa ke depan untuk segera menghubungi petugas Damkar ke nomor kontak call center yang tersedia. Demikian dia. Baik. Terima kasih Rekan Jurnalis Tribun Pekan Baru Johanestanjung melaporkan dari Pelalawan. Selamat kembali bertugas.